Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku ketua KPKRI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tidak pindah korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji. Nah menurut anda yaitu Firli Bahuri ditapkan sebagai tersangka ini mengagetkan atau tidak? Ya terus terang, saya ketika mengetahui berita disini ya langsung teringat pada waktu lalu ya yaitu ada berita pada waktu lalu yaitu disini Firli Bahuri bahkan kepengen mentersangkakan Anies Baswedan yaitu tentang Formula E dan bahkan juga pada waktu lalu itu ya hampir sajalah Anies Baswedan ditersangkakan kasus Formula E dan bahkan pada waktu lalu juga Anies Baswedan sudah dimintai keterangan oleh KPK. Dan ternyata sampai saat ini pun juga belum menjadi tersangka dan malah ini ada berita yang menurut saya sangat wow sekali malah yang ingin mentersangkakan Anies Baswedan malah ditapkan sebagai tersangka yaitu kasusnya adalah pemerasan Syahrul Yassin Limpo disini disini dari kompas.com ketua KPK Firli Bahuri ditapkan tersangka kasus pemerasan ekmentan Syahrul Yassin Limpo disini menurut saya sangat mengejutkan sekali karena pada waktu lalu ingin mentersangkakan Anies Baswedan tetapi malah ditetapkan tersangka terlebih dahulu ya pada waktu lalu memang ada kasus Formula E yaitu dari Anies Baswedan tetapi juga sampai saat ini belum juga ditersangkakan tetapi malah kedahuluan yaitu ketua KPK disini Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka nah pada waktu lalu juga semuanya masih ingat betul ya disini bahkan saat hukum jadi beluru Firli Bahuri ngotot penjarakan Anies Baswedan kasus Formula E disini dari suara Sumatera ketua komisi pemerasan korupsi KPK Firli Bahuri ngotot sekali mentersangkakan Anies Baswedan dalam kasus Formula E hal ini disebutkan pengamat politik Tony Rosit karena ada ketakutan dan perintah besar atas hal tersebut menurutnya buntut dari dikembalikannya Brigjen Ender Priantoro yang semula menduduki posisi direktur penyelidikan KPK dan berikut analisis dari Tony Rosit dalam polemik Firli dan Porli yang dikaitkan dengan Anies Baswedan Firli saat ini harus menanggung risiko sendirian para pegai KPK yang tidak terima dan protes atas pemecatan terhadap sejumlah penyidik senior mereka Firli juga diujat publik karena dianggap ikut terlalu aktif bermain politik praktis dari sini juga ada berita lagi yaitu disini Firli Bahuri jadi tersangka disini bahkan pendukung Anies Baswedan Gais Khalifah menyinggung Anies yang nyaris dijadikan tersangka oleh KPK disini loyalis capres koalisi perubahan dan persatuan Anies Baswedan Gais Khalifah memberikan reaksi terkait penetapan tersangka ketua KPK Firli Bahuri Gais sontak teringat bagaimana upaya penjegalan yang dilakukan terhadap Anies Anies ingin ditersangkakan dengan cara yang mengada-ngada ujar Gais dalam keterangannya di aplikasi X pada 23 November 2023 dibeberkan mantan komisaris Ancol itu ketika Anies terus dicari kesalahannya dan diupayakan menjadi tersangka kasus Formula E dia diperiksa sekitar 9 jam lebih 9 jam diperiksa Gais menuturkan disini lain kata dia terdapat jutaan orang di tempat yang sunyi melangitkan doa agar Anies terhindar dari kesaliman jutaan orang dari tempat yang sunyi berdoa agar Anies terhindar dari kesaliman ucapnya mereka melantunkan selawat sambungnya sebelum diberitakan penyidik diskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo disini nah jadi disini berkaitan tentang pemerasan Syahrul Yassin Limpo disini nah dari sini saya penasaran ya kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya disini ketika ketua KPK Firli Bahuri ditapkan sebagai tersangka yaitu kasus pemerasan bayangkan ketua KPK disini terlibat kasus pemerasan Eksmentan Syahrul Yassin Limpo disini dari airin kembali lagi awo-awo ayo kita pura-pura kaget ih kaget gak nyangka banget padahal gak ada yang aneh waktu beliau diangkat dan selama beliau memimpin ketua KPK tersangka kasus pemerasan menolak lupa undang-undang KPK telol banget ketua lembaga anti korupsi di garda paling depan malah korupsi sumpah telol banget terus sama siapa lagi kita harus percaya ya kadang-kadang juga saya merasa milik sekali ya disini ketua KPK loh tetapi malah ada kasus pemerasan padahal KPK itu seharusnya komisi pemberantasan korupsi seharusnya menjadi garda terdepan lah yaitu disitu tidak ada pemerasan tidak ada korupsi nepotisme dan lain sebagainya tetapi disini malah terlibat kasus yang seharusnya dicegah oleh ketua KPK ya tetapi disini sangat aneh dan sungguh mengagetkan sekali walaupun juga tidak kaget sih disini dari open siapa lagi yang harus kita percayai selain diri sendiri gak salah kan mas ganjar beri angka 5 pada penegakan hukum era Jokowi harusnya malah nilai 3 busuk semua penegakan hukum hahaha gak ngerti lagi harus bilang apa dengan status korupsi di Indonesia ini bahkan ketua lembaga KPK aja malah begini next tolong jangan pernah jadikan polisi TNI aktif untuk rangkap jabatan banyak godaannya syarat kepentingan dan lain-lain lebih baik kayak dulu dari sipil bebas kepentingan saya sudah bilang tuh sudah saatnya KPK RI dibubarkan karena mereka lembaga ad hoc dan kita harus berkuat polri dan kejaksaan karena sekarang sudah beda era kalau dulu KPK RI didirikan karena dua lembaga polri dan kejaksaan Mandul Bin Omdu jadi disini akhirnya terbukti ya ucapan Ganjar Pranowo pada waktu lalu ya ketika Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 eh tiba-tiba disini Firly Bahuri yaitu selaku ketua MK yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menolak yaitu melakukan tindakan korupsi tetapi disini Firly Bahuri malah terlibat dalam kasus pemerasan disini sangat disayangkan sekali dan disini menurut saya kasus yang unik dimana Firly Bahuri seharusnya mencegah tetapi malah terjadi kasus pemerasan yaitu oleh Firly Bahuri dan akhirnya saat ini dijadikan tersangka oleh Bares Krim nah disini bahkan pada waktu lalu juga viral ya sempat rame disini Alhamdulillah peta umpetnya terbukti disini juga Firly Bahuri bertemu dengan Syahrul Yasil Nippo seharusnya juga tidak boleh loh disini karena melanggar kode etik kalau menurut saya ya disini dari Rangga dijadikan satu sel saja dengan para koruptor yang pernah dia tetapkan sebagai tersangka disini Jokowi sodorkan Firly ke DPR ya memang pada waktu lalu yang memilih Firly Bahuri ya juga Presiden Jokowi kacau bener sampai hari ini pertanyaannya kok dulu bisa lolos seleksi apa rekam jejaknya gak ada ini kan bukan jabatan untuk face graduate mari kita minta pertanggung jawaban semua pihak yang terlibat dalam seleksi sejak awal sampai akhir hanya di jaman ini ketua KPK jadi tersangka ketua MK ada yang korupsi dan melanggar kode etik polisi gimana pada mau percaya malam-malam masih buat trending ya seperti itulah juga pada sampai saat ini ketua KPK juga masih trending ya disini ketua KPK ya seperti inilah disini bahkan juga dikomentari oleh Gais Khalifa Anies ingin ditersangkakan dengan cara yang mengada-ngada lebih 9 jam diperiksa disini kini ketua KPK Firly Bahuri ditapkan sebagai tersangka disini dari Denny Seregar benar bahwa penegakan hukum di era Jokowi itu di angka 5 wang ketua KPK aja saja jadi tersangka eh kalian udah tidur lemah sangat-sangat wow sekali ya disini ketika ketua KPK seharusnya menjadi garda yang paling depan ya untuk menanggulangi korupsi tetapi malah menjadi tersangka kasus pemerasan yaitu mantan menteri Syahrul Yansin Limpo ya anda bisa menilainya sendiri lah berarti benar ya apa yang dikatakan Ganjar Pranowo yaitu nilai penegakan hukum daerah Jokowi menurut saya sangat jeblok sekali bahkan disini ketua KPK juga menjadi tersangka ya upen itulah untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman berjalan dengan lancar dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil selamat menikmati sub indo by broth3rmax